Intro Ya, Anyong dalam bahasa Korea artinya halo atau ucapan untuk menyapa begitu. Tapi kalau Anyong yang ini, ini adalah karena yang punya warung atau yang punya tempat makan bernama Anyong. Kenapa saya datang ke sini? Ini karena warung Anyong ini adalah warung yang direkomendasikan oleh masyarakat bangka. Kalau ingin makanan-makanan yang lengkap di sini, karena di sini tersedia makanan-makanan khas bangka. Yuk kita makan, sudah lapar. Halo Ibu, dengan Ibu Anyong ya Bu? Ibu Anyong saya do di Ibu. Ini tadi saya kan pesan salah satu makanan yang jadi andalan di sini ya. Ikan lempah apa tadi Bu? Ikan lempah pari daun kedondong. Ikan lempah pari daun kedondong. Pemirsa namanya lama banget, semoga bikinnya nggak lama ya, karena saya udah lapar. Bu, boleh diceritain ini, proses pembuatannya itu seperti apa? Proses pembuatannya lengkuas ditumbuk kayak gini. Lengkuas dan ini ada bawang merah ya? Bawang merah jadi ditumbuk. Terus, ini tadi yang masuk baru? Ini lengkuas sama bawang merah. Lengkuas sama bawang merah, oke. Lengkuas sama bawang merah, ini sama-sama lah masuk semuanya. Ini cabai merah sama cabai kecil, terasi sama kunyit. Oke. Oh, langsung dimasukkan ya? Iya, langsung dimasukkan. Iya, ini dia. Kalau misalnya kita lihat langsung dimasukkan. Ini bumbunya sebetulnya sederhana sekali Bu ya? Iya. Ini kan pakai daun kedondong Bu, kenapa yang dipilih itu daun kedondong? Karena daun kedondong itu kan yang sama pari, inilah yang paling enak. Oh, jadi kalau digabung dengan pari, pari dengan kedondong itu klop gitu, pas ya? Pas. Oke. Biasanya berapa lama nih, Bu? Proses buatan? Sebentar lah asal mendidih. Ini asamnya. Oh, asamnya. Iya. Oke. Rasanya saya pikir akan lengkap sekali, Bu. Karena semuanya masuk sini ya. Ini ikan parinya. Oh, oke. Mungkin saya ini dia, ikan parinya. Yang sudah dibersihkan. Yang sudah dibersihkan ya. Ada enam potong. Kita, yuk. Silahkan, Bu. Masukkan. Untuk satu porsi nih ya, Bu? Iya, untuk satu porsi. Bentar mendidih. Dicoba rasanya kan asem, asin, manis, udah pas, ya udah siap dihidangkan. Oh, gitu ya. Oke nih, Bu. Ini pesanan saya yang kedua adalah lontong sotok kacang. Ini sedang membuatkan ya, Bu? Ini lontongnya ya. Ini untuk ukuran satu porsi juga. Oke. Ini lontong juga bikin sendiri, Bu? Iya, bikin sendiri. Namanya memang terdengar tidak biasa. Tampilan dan isinya di beri wortel, kentang dan tahu, serta siraman bumbu kacang sebagai penutup bumbu terakhir. Nah, kombinasi unik ini membuat saya makin penasaran. Oke. Ini udah jadi nih. Oh, ini yang namanya lontong sotok kacang. Ini adalah hidangan kedua saya pemisah. Taruh di sini dulu, Bu. Karena saya belum selesai ya, Bu ya. Masih ada satu lagi. Ini adalah dessertnya. Sekarang kita bikin es ya, Bu ya. Es apa namanya, Bu? Es campur. Es campur. Oke. Kita langsung ke tempatnya, Bu. Untuk bikin es campur. Es campur. Sudah lengkap sekarang makanan saya, Bu ya. Iya, sudah lengkap semuanya. Oke. Saya cobain dulu, Bu ya. Coba saja. Selamat menikmati ya. Oke, Bu. Terima kasih Oke Sekarang sudah lengkap Tiga makanan dan juga minuman Yang saya pesan Pemirsa saatnya untuk mencoba Kita mulai yang pertama dulu Ini adalah ikan lempah pari daun kedondong Namanya panjang sekali Kita coba supnya dulu Memang sesuai dengan namanya Jadi ada asamnya Ada manisnya juga Dan yang paling terasa tentu saja pedas Teksturnya lembut sekali Yang namanya ikan pari itu cocok banget Dengan daun kedondong Dan ternyata itu betul Ini adalah lontong soto kacang Seperti anda makan soto Dicampur dengan ketoprak Jadi bayangkan saja Tapi ternyata perpaduannya juga bagus Ternyata perpaduannya Tidak mengecewakan dan malah enak Ini juga recommended Kalau saya bilang Sekarang waktunya untuk dessert Jadi ini gula arennya Yang membedakan Dibandingkan es-es campur lainnya Dan yang menarik adalah campurannya Di sini ada kacang merah Dan selain kacang merah Saya juga ada kacang hijau Kalau ada kacang kuning Jadinya kacang lampu merah Lampu merah Kuning sama hijau Tapi sayangnya tidak ada Tapi yang jelas ini Jadi pas begitu ya Ketika kita makan yang pedas-pedas Ini Terus kemudian kita makan yang tadi Soto bercampur dengan ketoprak Itu Saya menyebutnya seperti itu Dan kemudian Adem lagi Dengan Es campur Khas Bangka ini Ya Sudah kenyang Waktunya pulang Dan Wisata kuliner ini juga sekaligus Mengakhiri kunjungan saya Di Pulau Bangka Jangan lupa untuk terus Saksikan Diblusukan episode berikutnya Sampai jumpa Jangan lupa like